pergahan penyebaran COVID-19. Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan kegiatan keagamaan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi nyata terhadap pandemi COVID-19 di lingkungan rumah ibadah tersebut. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah itu. Meskipun daerah berstatus zona kuning misalnya, namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimasuk tidak dibenarkan melenggarakan ibadah berjamaah atau kolektif. Ketentuan selengkapnya sebagai berikut. Satu, rumah ibadah yang dibenarkan untuk melenggarakan kegiatan berjamaah kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-not dan angka RT berada di kawasan atau lingkungan yang aman dari COVID-19. Hal itu ditunjukkan dengan surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas Provinsi atau Kabupaten atau Kota atau Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan daerah setempat bersama majelis-majelis agama dan intasi terkait di daerah masing-masing. Surat keterangan akan dicabut kembali bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. Kedua, pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan, Kabupaten, Kota, Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadah masing-masing. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut. Kempat, kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah adalah sebagai berikut A. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah B. Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah ibadah C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan D. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di pintu masuk dan di pintu keluar rumah ibadah E. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu di atas 37,5 derajat celcius setelah melakukan dua kali pemeriksaan dengan jarak lima menit tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah F. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai atau kursi minimal jarak 1 meter G. Melakukan pengaturan jumlah jemaah atau pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk memudahkan pembatasan jaga jarak H. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan ibadah E. Memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan dan K. Memperlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah itu Kelima, tentang kewajibannya masyarakat dalam melaksanakan ibadah di rumah ibadah A. Jemaah harus yakin dia dalam kondisi sehat B. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakannya itu telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang C. Menggunakan masker atau masker wajah sejak keluar dari rumah dan selama berada di area rumah ibadah D. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer E. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan F. Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 meter G. Menghindari dari perdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib H. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit Serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19 E. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan Kenam, dalam penerapan fungsi sosial rumah ibadah seperti meliputi kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah Misalnya akad pernikahan atau perkawinan Tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut A. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19 B. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang Dan C. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu se-efisien mungkin Bila itofiq wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih